Hai Beb, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau review produk skincare yang tentunya jadi brand lokal Kenapa brand lokal? Karena banyak brand lokal baru dari produk skincare yang berlomba-lomba untuk berinovasi Nah produk skincare yang mau aku review dari brand Miral Beauty yang terbilang belum cukup lama Dia ini punya beberapa skincare produk Salah satunya yaitu Essential Sleeping Mask Sleeping Mask ini cukup menarik perhatianku karena punya 5 hero ingredients yang caem-caem Dan juga karena harganya terjangkau Penasaran kan Beb? Sebelum aku lanjut review, boleh dong aku minta like-nya dulu untuk video ini Subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Agar channel ini bisa terus berkembang Terus langsung aja aku bahas tadi packagingnya dulu Dia ini datang dalam kemasan dustbox warnanya biru Di depannya itu ada kayak gambar awan dan juga penutup mata Terus ada matanya sambil merem Itu mungkin melambangkan Karena dia ini kan sleeping mask gitu ya Dipakainya di malam hari dan di step terakhir skincare rutin Jadi dipakainya pas banget tuh sebelum bobo banget Jadi kayak pas aja gitu kalo gambarnya itu ada penutup matanya Itu lucu banget sih menurutku Dustboxnya lengkap banget informasi produknya Dari ingredientsnya, cara pake, ada QR code-nya Ada expire date-nya, terus ada juga period after opening-nya Itu 6 bulan Ada penjelasan tentang produknya dan ada nomor pepomnya Produknya kayak kemasan tube, warnanya biru juga sama kayak dustboxnya Isinya itu 30 mili Karena isinya 30 mili gak terlalu banyak dan kemasannya tube Jadi dia tuh travel friendly banget Untuk teksturnya, dia ini teksturnya tuh lotion yang milky gitu nih tuh Dan dia ini pas udah meresap Dia tuh kayak matte gitu Tapi bukan matte yang langsung ngeresap ke kulit Terus kayak kerasa gak pake apa-apa Dia ini ada efek lembabnya Dan begitu nyentuh kulit Ada sensasi semeriwingnya gitu Jadi kayak nyes di kulit Setelah meresap tuh kan agak matte gitu Dia tuh gak bikin kulit jadi kayak becek-becek gitu Biasanya tuh kalo pake sleeping mask tuh ada yang finishnya tuh jadi kayak bikin becek kulit Untuk aromanya, produk ini itu tuh gak mengandung fragrance Tapi dia tuh masih ada kayak aroma dari kandungan produknya Dan setelah meresap pun masih ada aromanya Jadi untuk kalian yang sensitif terhadap wangi-wangian mungkin agak sedikit terganggu Lanjut ke key ingredientsnya Produk ini punya 5 key ingredients Yang pertama, Ceramide NP yang fungsinya untuk mengunci kelembapan kulit Yang kedua, Chestnut Extract Yang fungsinya untuk melindungi kulit dari efek bahaya radikal bebas Yang ketiga ada Sea Butter yang fungsinya untuk melembabkan kulit dan juga merangsang produksi kolagen Terus ada Bakuchiol yang bagus banget buat anti-aging dan juga merawat serta menjaga skin barrier Yang terakhir, Cucumber Extract fungsinya untuk menghidrasi kulit dan juga menyegarkan kulit Salah satu key ingredients yang bikin aku penasaran sama sleeping mask ini Yaitu bakuchiol Karena jarang banget ada sleeping mask yang kandungannya itu ada bakuchiolnya Nah gimana sih cara pake sleeping mask? Kalian pasti ada yang masih bingung kan gimana sih cara pake sleeping mask? Jadi kalian bisa pake sleeping mask ini sebagai moisturizer Kalau kalian pake sebagai moisturizer berarti kalian gak usah pake produk pelembab atau moisturizer Cukup pake sleeping mask ini aja biar gak overlembab Karena kalo overlembab biasanya tuh jadi kayak timbul beruntusan di kulit Nah kalo kalian jadiin sleeping mask ini sebagai moisturizer Kalian bisa pake sleeping mask ini tiap hari Tapi kalo kalian mau tetep pake moisturizer dan mau pake sleeping mask ini Kalian cukup pake sleeping mask ini 2-3 kali seminggu Jadi pakenya moisturizer dulu baru terakhir pake sleeping mask Pokoknya pemakaian sleeping mask itu selalu di tahap terakhir skincare rutin kalian Karena fungsi sleeping mask adalah mengunci kelembaban kulit Dipakenya cukup pas malam aja Namanya juga sleeping mask ya Masa pagi-pagi mau pake sleeping mask? Nah paginya jangan lupa kalian harus pake sunscreen Untuk hasilnya di kulit aku pas pagi hari aku bangun tidur Dia itu bikin kulit aku tuh jadi lembab Ya tentunya yang pertama tuh yang kerasa lembabnya ya Karena fungsi sleeping mask itu untuk menjaga kelembaban kulit Kulit aku juga jadi lebih plumpy, lebih kenyal Dan aku ngerasa skincare yang pas malamnya aku pake itu tuh terserap dengan baik ke kulit Kalian bisa nilai sendiri lah ya Gimana kulit aku tuh jadi keliatan lebih sehat Klien dari sleeping mask ini yang tertera di dusboxnya Ada maintain moisture, menjaga kelembaban kulit Dia ini emang ngejaga kelembaban kulit aku banget Dari awal pake udah kerasa lembabnya Yang kedua klien dari sleeping mask ini Yaitu glowing and plump skin Bikin kulit tampak bercahaya dan ternutrisi Iya dia bikin kulit aku itu jadi tampak bercahaya dan lebih sehat Yang terakhir kliennya brightened stress out skin Mungkin dia ini membantu mencerahkan kulit Nah klien ini belum aku rasain mungkin bertahap ya Karena aku pake sleeping mask ini itu bukan sebagai moisturizer Jadi aku pakenya 2-3 kali seminggu Jadi untuk efek brighteningnya belum kerasa Dan itu gak masalah buat aku Karena yang aku butuhkan dari sebuah sleeping mask adalah Mengunci kelembaban kulit aku Jadi no problem sih kalo belum ada efek mencerahkannya Karena so far sleeping mask ini tuh joss banget buat mengunci kelembaban kulitnya Buat para bebek yang mau nyobain esensial sleeping mask dari Miral Beauty Kalian bisa beli di Shopee Mallnya Yaitu Miral Official Shop Harganya Rp. 141.900 Tapi jangan khawatir sering ada diskon di Shopee-nya Pokoknya sering-sering aja pantengin Shopee-nya Miral Beauty Aku akan cantumin link pembeliannya di description box di bawah Jangan lupa cek Nah kalo kalian nih mau kepoin produk dari Miral Beauty yang lain Ada bebek cream, ada concealer, ada serumnya juga Kalian bisa kepoin Instagramnya Miral yaitu Segitu aja review esensial CP Max Miral Beauty dari aku Buat kalian nih bebek yang punya saran selanjutnya aku mau review produk apa Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga share ke temen-temen kalian sebanyak-banyaknya Agar channel ini bisa terus berkembang Dan aku makin semangat buat bikin konten Thank you for watching, bye!